dulu kita istilahnya ibu-ibu ini bisa sembari bikin apa bisa sekarang kan terbatas nggak bisa penghasilan juga udah nggak memungkinkan saya pun kan kerja beruntung ya saya ini nggak apa nggak dipotong gaji tapi yang lain-lain udah nggak ada ya tapi kita bertahan karena ya memang semuanya kan seluruh dunia begini ya kita harus nyadari kita maklumi iya kan biasa pengalami juga sih kemarin ini saya kena COVID-19 ya Aduh memang menderita bagaimana sudah saya diam sendiri isolasi mandiri lah di rumah gitu ya ada sama satu bulan sampai saya itu nggak masuk kerja ya kita kita nyadari kita ngerti memang dampaknya ini aduh sangat luar biasa tapi tapi kalau belum saya ya saya nggak berkecil hati nggak mungkin Tuhan itu aku akan selalu bikin gini terus pasti ada perubahan saatnya nanti ada waktunya tepat buat Tuhan pasti kita ada perubahan kalau ya masyarakat ya secara umum ya masyarakat sekarang itu kan susah bergerak ya berjalan aja ke pasar aja kita kayak ya takut gitu loh tapi kalau secara pribadi apa rumah tangga saya ya memang ini sungguh besar itunya COVID-19 satu suami jadi nggak kerja anak-anak juga nggak kerja ya kerja cuman ya namanya cuman kerja-kerja begitu aja ya jadi sekarang bapaknya jadi jualan telor lah di depan itu cuman kara-kara hujan kita nggak ngakasih pokoknya ya itulah tau lah sendiri kalau udah nggak kerja nggak ada lagi pemasukan tapi puji Tuhannya itu saya yang saya syukurin satu pemerintah gereja lingkungan jadi rumah tangga saya bisa makan sampai hari ini dan satu itu semua karena Tuhan satu berdoa aja sama Tuhan siapa tahu nanti ada saatnya kita kita pikiran positif aja lah saya gitu kita pikiran positif berarti pengharapan sama Tuhan saya gitu eh kalau menghadapi masalah gini ya orang bisa stress ya kan makanya ada taman pengharapan ini puji Tuhan bersyukur sekali ya ya bisa menjangkau ke seluruh pelosok itu luar biasa nggak gampang kan nggak ada hubungan kita ya kan kamu bisa kesini luar biasa lihat aja semua pada semangat ya kita tetap bersyukur aja lah karena apa dia bilang ya nggak bisa apa yang bisa kita buat mau teriak mau apa pokoknya yang penting dia bilang ya udah bersyukur makanya saya sekarang ini ya udah bersyukur aja lah apapun Tuhan akan percayalah pemeliharaan Tuhan sempurna itu aja menyerah bukan pilihan anda rasa syukur yang harus kita panjatkan sudahkah kita bersyukur hari ini tim peduli sesama tangan pengharapan kembali menyeluruhkan bantuan kebaikan yang telah bapak ibu donatur berikan 450 makanan siap saji 836 paket sembako dan dana tunai bagi 72 kepala keluarga yang membutuhkan di minggu yang ke-40 ini peduli sesama juga memberikan pinggisan kepada anak-anak mulai dari umur 1 hingga 10 tahun anak-anak sangat ceria mendapat pinggisan yang telah dibagikan total kesuruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 13.083 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti-yamuk dan masker 29.533 paket sembako dan bantuan dana tunai kepada 1.691 kepala keluarga yang membutuhkan peduli sesama tangan pengharapan telah menjangkau 126 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening, PCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745 Terima kasih kepada para donator yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan Helping people live a better life